Intro Yo baik, pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Masih bersama Aldo Aditya, Ibu Ira dan Bapak Eduard Di karya dan profesi masih tentang penyusunan laporan keuangan Kalau sebelumnya kita berbincang-bincang tentang kesiapan mahasiswa Untuk menjadi praktisi laporan keuangan Nah kali ini kita akan berbicara lebih dalam tentang tips dan trik Membuat laporan keuangan agar hasil akurat dan handal Baik, kita masih terhubung dengan Bapak Eduard Halo Bapak Eduard Halo Mas Aldo dan Ibu Ira Baik, ya masih terhubung ya Pak? Masih connected Mas Oke, joss kalau gitu Pak Baik, kita lanjut nih Pak Kita lebih mungkin ke pengalaman-pengalaman Bapak Selama ada di, apa namanya Pernah, maksudnya pengalaman-pengalaman Bapak Seputar pelaporan keuangan Yang pertama, bagaimana sih Pak Pengalaman Bapak selama ini dalam praktek Penyusunan laporan keuangan? Baik, terus terang saya sudah lama sekali tidak terlibat Day-to-day ya dalam praktek penyusunan laporan keuangan Karena memang aktivitas saya banyak di manajemen eksekutif dari Katana Kota Indonesia Namun demikian, kalau boleh di-share memang beberapa, sudah cukup lama Saya pernah terlibat dalam proses laporan keuangan setika masih aktif di entitas perusahaan Dan sekarang pun juga masih dalam proses review sebenarnya Masih mereview laporan keuangan yang bukan bagian tanggung jawab Sebagai direktur di Ikatan Akuntan Indonesia Nah tentu challenge-nya itu memang gini mas Kalau pengalaman saya transaksi itu kan selalu berkembang ya Jadi yang kita catat itu memang kalau di standar itu gampang Oke setelah di jurnal ini masuk ke dalam klasifikasinya aset ini atau apa gitu Tapi kadang-kadang memang karena ini bisnis itu berkembang terus ya Jadi transaksi terus berkembang terus Kadang-kadang kita harus paham betul transaksi ini kira-kira sebaiknya dibukukan sebaiknya Semestinya dibukukan sebagai apa? Apakah sebagai aset? Atau boleh langsung dibebankan? Kalau aset-aset yang mana? Nah kadang-kadang itu yang tadi itu tergantung juga jam terbang ya Atau juga sering berdiskusi Untuk bisa mengidentifikasi atau mengenali Atau bisa dengan baik memutuskan nanti ini dicatat sebagai apa Nah begitu kita tahu oke nature-nya seperti ini Maka transaksi tadi bisa dibangin dengan gampang untuk kita catat Karena itu memang saya rasa dari awal Pemahaman mengenai nature transaksi itu menjadi satu hal yang penting Sebelum kita berlanjut ke siklus laporan keuangan Baik Pak Tadi kan sebelumnya di segmen sebelumnya kita sempat berbincang mengenai Momok yang menakutkan bagi mahasiswa Nah ini itu dari mahasiswa bagaimana dari praktisinya sendiri seperti Bapak Apa sih kesalahan paling fatal misalkan kalau tadi kan yang paling mendasar itu adalah Yang pertama menentukan SAK-nya Kemudian nature-nya apa Nah apakah itu termasuk apabila itu salah termasuk kesalahan yang paling fatal Atau ada kesalahan paling fatal lainnya seperti itu Pak? Wah kalau kita bicara kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan Itu menurut hemat saya fatal gitu ya Tidak ada yang oh ini cukup fatal, agak fatal, sangat fatal Saya kira itu fatal gitu ya Tapi nanti memang tergantung nilainya Karena di dalam konsep akutansi itu ada yang namanya batas materialitas Nah kembali lagi ke kesalahan Sebenarnya banyak itu kadang hanya mahasiswa ya Kadang-kadang kita di dalam praktik pun juga bisa menemukan kesalahan-kesalahan Baik itu yang sifatnya disengaja Ya kalau disengaja namanya fraud Atau yang tidak disengaja karena ketidaktauan dong Karena tidak paham Ya itu bisa saja karena banyak sekali Kalau kita bicara yang tidak sengaja dulu ya Mas Aldo Mungkin dia malami lupa Mulai dari hal sederhana ya kadang-kadang lupa mencatat Lupa sesimpel itu ya Lupa mencatat, lupa membukukan Atau kadang-kadang lupa menghitung Bahkan sampai salah hitung juga Kita temukan salah menghitung gitu ya Begitu kita cek loh kok angkanya enggak pay up Angkanya enggak sama gitu kan Itu hal yang mungkin enggak disengaja Tapi bisa juga kesalahannya disengaja Quote-enquote gitu ya Melakukan upaya supaya Hasil akhir itu laporan keuangannya Itu Apa Bisa terlihat lebih baik gitu ya namanya nanti Konsepnya ada window dressing dan sebagainya Tentu kesalahan apapun itu harusnya enggak boleh dilakukan Apalagi yang sifatnya disengaja Yang namanya fraud tersebut Jadi penting nantinya ya Kalau sudah gini Kalau sudah paham tendang-tendang si keuangan Sudah paham mengetan saksi Ada satu lagi yang harus dipahami Nanti oleh penyusun laporan keuangan Yaitu punya etika Punya good faith Bahwa dia memang Menyusun laporan keuangan Sebenarnya tidak ada hal-hal yang ditutupi Atau tidak ada hal-hal yang disengaja Supaya nanti hasilnya Menyesatkan para pembaca laporan keuangan Itu kira-kira Mas Aldo Nah ini ada yang menarik nih Pak Jadi mungkin akan lebih kena Kalau disampaikan oleh praktisinya Sama pakarnya Jadi apakah ada tips dan trik Untuk praktisi pelapor keuangan Agar meminimalisir kesalahan-kesalahan fatal yang tadi gitu Pak Bagaimana? Jadi memang ada baiknya ya Pengerjaan akutansi itu nanti dalam praktiknya Itu tidak dikerjakan oleh satu orang sendirian Jadi biasanya kita sudah mengenal ya Di dalam buku teks Itu namanya segregation of duties Ya pemisahan tugas Maka dalam tim akutansi itu harus ada Orang yang jumlahnya cukup madai gitu ya Yang pertama harus ada dalam tim Lalu satu pekerjaan itu sebenarnya di cross-check Atau diperiksa oleh orang yang berbeda Orang yang tidak mengerjakannya sendiri Bisa oleh tim yang lain Atau malah mungkin oleh atasan Maka disini memang perlu ada yang namanya Kayak pengawasan atau supervisory Yang memadai Nah itu cara Biasanya secara umum Jadi Lalu cara lain Ya tentu bisa saja Harapannya menggunakan sistem Kalau secara manual Mungkin pas pemisah Ini pas pergeseran dari tadi Itu ya siklus tadi ya Mulai dari pas jurnal Pindah ke buku besar Posting Kemudian bikin atas-atas lajur Itu mungkin ada kesalahan Tapi kalau sudah pakai sistem Sistem yang tidak teruji Itu mungkin bisa diminalisir Tapi tentu saja Tetap yang input kan orang ya Tetap manusia Jadi itu supaya tidak salah Ya harus ada Dicek ya Jadi biasanya Atasannya akan ngecek Akan ada pengawasan Jadi dengan demikian Kesalahan bisa dihindari Apalagi kalau ada kesalahan Niatan-niatan yang kurang baik Kalau ada orang lain Yang mengawasi kan Bisa saja Jadi ini ya Pengawasan ngeda enak Dan bisa jadi Tidak dilakukan Kesalahan sebagian sengaja itu Gitu kira-kira Mas Penyusuran laporan keuangan Tidak sendiri Jadi ada cross check lagi Cross check lagi Seperti itu Pak Nah kemudian Pak Apa Sikap mental Yang harus dimiliki oleh Seorang sarjana akutansi Terkait dengan laporan keuangan Mentalnya Mentalnya ini ya Nah selain Ini tadi ya Apa namanya Kemampuan teknis gitu ya Maka seorang akuntan itu juga Harus punya sikap mental yang baik Tadi saya setelah sekilas Menyebut Harus punya kode Harus memegang teguh Etika Profesi gitu ya Nah itu di Profesi akuntan di Indonesia Itu sudah ada yang namanya Kode etik akuntan Nah kode etik akuntan ini Sudah cukup rinci Kita kira-kira Apa yang harus dimiliki Oleh seorang akuntan Misalnya Kayak saya sebut Dia juga harus Apa namanya Memegang teguh Apa kejujuran Kemudian dia juga harus Akuntabel Kemudian dia harus Transparan Nah itu beberapa hal Lalu dia juga harus Apa namanya Menjunjung tinggi Nilai-nilai profesionalisme Dia juga harus Menjunjung tinggi Nilai-nilai Kejujuran Nah hal seperti itu Merupakan Sikap mental Yang harus dimiliki oleh Seorang akuntan Maka Dari awal Dari mahasiswa Sebaiknya Memang sudah mulai diperkenalkan Etika Seorang profesi akuntan ini Dan saya kira etika Profesi akuntan itu Enggak spesifik Buat akuntan kok Itu etika yang Harusnya kita miliki ya Bagi seorang manusia Ambilannya itu Kejujuran itu deh Ya Kejujuran Itu merupakan Nilai utama Seorang akuntan Makanya dari mahasiswa Ya harusnya jujur Gitu ya Ketika Ujian gak nyontek Misalnya Mulai dari situ Ditanamkan Maka saya yakin Kita akan Menjadi seorang Akuntan yang paripurna Jadi tidak hanya sekedar Menguasai teknis Tapi juga Memiliki Kode Pak Etika Profesi Yang tinggi Dan ini saya yakin Sangat dibutuhkan Oleh Masyarakat Dan membaca Laporan Nah tadi Kalau sehubungan Dengan sikap mental Saya setuju banget Pak Itu memang Kejujuran Harus jadi bagian utama Dari Setiap lulusan Apalagi nanti Orang yang akan Bekerja Di bidang akutansi Gitu ya Praktiksi akutansi Tapi Pak Bagaimana nih Sikap mentalnya Sewaktu Yang order Untuk melakukan Fraud Adalah pemilik Nah kira-kira Si mahasiswa Atau pekerja ini Mahasiswa lah Katakan kita Bicara sekarang ini Dia harus bagaimana nih Siasatnya pada waktu Menghadapi order Seperti itu Pak Ini emang agak Tricky gitu ya Bu ya Tidak hanya Sebelum mahasiswa Tapi kadang-kadang Kita di dunia kerja pun Juga suka Apa namanya Mau gak mau ya Terlibat dalam Hal seperti ini Tapi begini Bu Kalau Balik lagi Ke kita ya Sebagai Ini kan hubungannya Dengan kita Sebagai seorang manusia Saya yakin Kalau kita dari awal Ditanamkan bahwa Kita harus bersifat Jujur Kita harus bersifat Transparan Kita ini Apa namanya Menjunjung tinggi Kebenaran Nilai-nilai Yang positif Memang sebaiknya Kita Memang seharusnya Kita tidak terlibat Tidak boleh Melibatkan diri Atau malah Juga harus Menghindarkan diri Dan kalau bisa Kita Apa Apa namanya Membuat Kondisi yang Membuat Apa namanya Yang Negatif itu Tidak terjadi Kalau bisa kita Ikut mencegah Seperti itu Nah Katakan-katakan memang Tidak mudah Gitu ya Karena alasan Apalah ya Kalau di dunia praktik Lebih susah lagi nih Karena Tuntutan Kedanaan Tuntutan Pekerjaan Tuntutan Bahkan Keluarga Dan sebagainya Tapi Begini Dengan kode Etik yang ada Kita itu juga Mengenal Sebenarnya Ada yang namanya Governance Di perusahaan Saya yakin Kalau perusahaan Yang makin bagus Governance Itu juga ditegakkan Dan sekarang Sudah mulai banyak Kesadaran Supaya apa Orang itu Di encourage Sudah didorong Untuk bisa Berani Melaporkan Jika ada Penyelewengan Yang terjadi Di perusahaan Maka Ya kadang-kadang Itulah Sikap Yang berani Berani mengatakan Kalau ini tidak benar Berani Kalau ini mengatakan Salah Itu harusnya Menjadi Sudah mulai menjadi Apa ya Kalau ngomong tren Kayaknya Tidak juga Tapi menjadi Suatu hal Yang dipegang Apalagi Kalau dari mahasiswa Sebaiknya Itu ditanamkan Itu Bu Ira Mudah-mudahan Di Gunadharma Sudah ditanamkan Nilai-nilai Seperti ini Sudah kami lakukan Oke Baik Tadi kita sudah Berbicara Mengenai Tips dan trik Kemudian mental Yang harus dimiliki Oleh seorang Sarjana Akutansi Ini Ada pertanyaan terakhir Yang menurut saya Ini benar-benar Menarik Karena ini Berkaitan dengan Mimpi-mimpi Banyak mahasiswa Jadi peluang kerja Apa yang masih terbuka Untuk Fresh graduate Jurusan akutansi Nah kira-kira Apa saja Kemudian Apa yang harus Dipersiapkan oleh Para lulusan-lulusan ini Tidak sih Di masa mendatang Gitu ya Apakah masih Apa namanya Akuntan ini Masih perlu Tidak sih Dibutuhkan Kok ada sistem Ada Ada Apa Ada Teknologi Saya yakin Bahwa profesi Akuntan ini Tidak punah Tetap diperlukan Asalkan Asalkan tadi Akuntannya itu Tetap Update Dengan perkembangan Bisnis Karena bisnisnya Terlalu berubah Terus Tadi saya ngomong Nacet terhaksi itu Terus berkembang Jadi dia harus Paham betul Dunia bisnisnya Dan akuntan Harus Tetap tadi ya Dengan nilai etika Nilai-nilai profesi Yang tinggi Plus ini Pak Bu Menurut saya Dia harus punya Skill Skill plus Yang harus dikembangkan Kalau technical skill Mungkin nanti Itu bisa dipelajarin Kayak kita bicara Yaudah Saya yakin Gunadharma Awalnya kan Teknologi informasi Jadi Saya kira dengan mudah Bisa melengkapkan Pemahaman Teknologi informasi Kepada akuntan Ulisan Gunadharma Tapi juga penting ya Saya yakin Ibu Ira juga Sepakat ini Pak Bu Akuntansi Akuntan itu Sukanya Dianggap sebagai orang Yang Kurang Kuper Kurang pergaulan Agak-agak garing Dan sebagainya Padahal Yang dilaporkan Itu kan Laporan keuangan Yang digunakan oleh Orang banyak Untuk Tadi dibilang Untuk melakukan strategis Jadi Alangkah-alangkah Banyak juga Mahasiswa itu Juga diajak Untuk mengembangkan Soft skillnya dia Komunikasi Ketikal thinking Gitu ya Dan berdiskusi Maka saya yakin Nanti kok boleh nih Nanti mahasiswa juga Boleh terlibat di dalam Kayak Acara-acara seperti ini Gitu ya Apa namanya Sampil di TV Gunadharma menjelaskan Mungkin enggak Nanti Bu Ira bilang Ajak mahasiswanya Jadi supaya Terexpose dengan Soft skill ini Dan Menurut saya Kedepan Profesi akuntan Tetap dibutuhkan Dengan Pengenangan Pengenangan Lagi ini justru makin diperlukan Karena Kalau sekedar Cuma baca Apa Menghasilkan laporan keuangan Itu mungkin Sekarang dengan sistem Gampang Tapi pertanyaan berikutnya adalah Orang paham enggak Isi laporan keuangan Orang ngerti enggak Mengambil keputusan Dari laporan keuangan itu Nah kadang-kadang Itu Juga ilmu Yang tersendiri Dan kita bersyukur Kalau akuntan itu kan Yang ngerjain Laporan keuangan Jadi kalau dia ngerjain Betul Maka dia pasti tahu kan Isi laporan keuangan itu apa Maka dia juga akan dengan mudah Bisa menjelaskan Isi laporan keuangan itu Seperti apa Dan nanti kegunaannya itu apa Jadi Nanti ke depan Akuntan itu menurut saya Tidak hanya sekedar Menghasilkan laporan keuangan Tapi dia justru bisa Menjelaskan Isi laporan keuangan Dan bisa Membantu Ya organisasi Dan perusahaan Untuk ngambil keputusan Dari laporan keuangan tersebut Jadi Bayangan saya sih Akuntan sedepan itu Akan terus Berkembang Tidak hanya Sekedar di belakang layar Bikin laporan keuangan Tapi dia juga tampil ke depan Menjelaskan laporan keuangan Plus Keputusan-keputusan Strategis tadi Yang diambil dari laporan keuangan Itu kira-kira Harap ini ya Dugaan saya ya Mas Aldo ya Terima kasih Bapak Wah ini sudah Banyak sekali yang Kita dapatkan Dari bincang-bincang Sore hari ini Bersama Ibu Ira Dan Bapak Eduard Tidak terasa Ternyata kita sudah Berbincang-bincang Selama satu jam ya Bapak Baik Kita telah Sampai di Penghujung Acara Saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak Eduard Yang telah memberikan Penjelasannya Mengenai laporan keuangan Kemudian terima kasih juga Kepada Ibu Ira Dan kepada pemirsa Yang telah menyaksikan Dari awal hingga akhir Semoga tayangan ini Dapat memberikan Manfaat Kepada pemirsa semua Akhir kata Saya Aldo Aditya Ibu Ira Mewakili seluruh Seluruh kru Yang bertugas Mohon pamit Dan sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!